Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya anak-anak kelas 1 Bertemu lagi sama Bu Fera di channel youtube Middur Iman 2 Nah teman-teman hari ini kita kembali akan belajar bahasa Arab Teman-teman sudah siap semuanya? Masya Allah Oke teman-teman sebelum kita mulai Yuk kita baca basmala dan doa belajar Istilahnya hidup ada berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzubni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Oke teman-teman disimak ya pelajarannya Baik teman-teman minggu lalu teman-teman sudah belajar isyara atau penunjuk dekat Kata yang kita gunakan ada dua ya Kata Hazar dan Hazihi Apa teman-teman? Ya betul sekali kita ulang katanya Hazar dan Hazihi Betul sekali Hazar dan Hazihi ini artinya adalah ini Hazar ini untuk kelompok laki-laki Hazihi ini untuk kelompok perempuan Sudah paham ya? Yuk kita ulang lagi kosa kata seputar anggota badannya Kepala Roksun Rambut Syakdun Mata Ailun Hidung Ampun Telinga Uzunun Mulut Fawun Gigi Sinun Janggut atau dabu Zakonun Kening Jabahatun Dada Sodurun Pundak Kakifun Berut Bakun Lutut Rukbatun Kaki Rikilun Tangan Yedun Bagaimana teman-teman? Sudah hafal semuanya? Masya Allah hebat semua Yuk sekarang kita masuk ke materi Apa ini untuk kelompok laki-laki? Dan apa ini untuk kelompok perempuan? Baik teman-teman Nah Mata yang kita hari ini adalah Praktek Penggunaan Mahada dan Mahadzihi Apa teman-teman? Kita lupa lagi Mahada dan Mahadzihi Yuk Mahada ini artinya Apa ini? Untuk kelompok laki-laki Sedangkan Mahadzihi Adalah Apa ini? Untuk kelompok perempuan Bisa ya? Nah Seperti tadi yang sudah kutera katakan Mahada kita gunakan Untuk kelompok laki-laki ya Dia artinya Apa ini? Untuk kelompok laki-laki Kalau Mahadzihi Apa ini? Untuk kelompok perempuan Nanti kita akan praktekkan Menunjukkan Anggota badannya Dengan menggunakan kata Mahada dan Mahadzihi Bisa ya teman-teman ya? Mahada dan Mahadzihi Baik teman-teman Boleh buka bukunya Halaman 91 dan 92 ya Bu Fera sudah tindakan Hanya beberapa yang Bu Fera tulis Di pepan tulis Bu Fera akan bacakan Teman-teman Ikuti Siap? Yuk Yang pertama Mahada Apa ini? Hadaroksun Hadaroksun Yang kedua Mahada Hadarankun Ulangi Mahada Hadarankun Hebat Yang ketiga Mahada Hadaroksun Kita ulang lagi Mahada Hadaroksun Pintar Terakhir Mahada Hadaroksun Mahada Hadaroksun Bisa ya Sekarang kita tunjuk Anggota badannya Mahada Apa ini? Hadaroksun Ini kepala Mahada Apa ini? Hadarankun Ini hidung Yang ketiga Mahada Hadarakun Ini dagu Atau Jambu Mahada Apa ini? Harga Sager Ini Dada Bisa ya teman-teman Masya Allah Hebat semuanya Selanjutnya Kita ke kelompok Perempuan ya Yuk teman-teman Perhatikan lagi Dan ikuti ya Terakhir Mahada Apa ini? Hadaroksun Ini telinga Ketiga Mahada Apa ini? Hadaroksun Ini tangan Terakhir Terakhir Mahada Apa ini? Hadaroksun Ini unda Bagaimana? Mudah ya? Yuk kita ulang lagi Dengan menunjuk Anggota badannya Ikuti ya teman-teman Mahada Apa ini? Hadaroksun Hadaroksun Ini Kening Mahada Apa ini? Hadaroksun Ini telinga Mahada Apa ini? Hadaroksun 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 Ini tangan Mahada Mahada Apa ini? Hadaroksun Hadaroksun Ini unda Hebat semuanya Baik teman-teman Selanjutnya Kita akan berlatih Menggunakan Kata Mahada Dan Mahadihi Nah teman-teman Sudah lihat ya Ada gambar Seorang anak laki-laki Nah nanti Akan Bu Fera tunjuk Bagian-bagian Anggota badannya Teman-teman Menyebutkan Dengan menggunakan Bahasa Arab Bisa? Pasti bisa Semangat teman-teman Yuk kita mulai Yang pertama Bu Fera tunjuk Ke arah Kepalanya Nah Mahada Jawabnya Hadar Titik-titik Apa teman-teman Kepala? Ya betul sekali Roksun Mahada Hadaroksun Hebat Gambar yang kedua nih Bu Fera tunjuk lagi Mahadihi Nah teman-teman Bu Fera menunjuknya Ke arah Telinga Mahadihi Jawabnya Hadihi Apa teman-teman? Ya Betul sekali Uzunun Hadihi Uzunun Kalau Bu Fera tanya Mahadihi Jawabnya Hadihi Uzunun Hebat Selanjutnya Mahadihi Bu Fera tunjuk ke arah Mahadihi Hadihi Rijunun Hebat Satu lagi ya Mahada Bu Fera tunjuknya ke arah Hidung Mahada Hadar Ya betul sekali Teman-teman Ampun Hadar Ampun Hebat teman-teman Masya Allah Setelah ini Teman-teman bisa berlatih kembali ya Menyebutkan anggota badanmu Menggunakan pesa kata Bahasa Arab Yang sudah dipelajari Semangat Alhamdulillah Pembelajaran kita Sudah selesai teman-teman Untuk tugas hari ini Teman-teman membuat video Menyebutkan Lima anggota badanmu Menggunakan kosa kata Mahada Dan Mahadihi Bisa ya Bu Fera contohkan teman-teman Seperti ini ya Mahadihi Hazihi Yadun Mahadihi Hazihi Ainun Mahada Hazaroksun Mahadihi Hazihi Katipun Bisa ya teman-teman Bu Fera tunggu Laporan tugasnya Kita tutup pertemuan kita Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hurobilalamin Sampai bertemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mabarakatuh Mabarakatuh